Intro Hai Jawa Posi, selamat datang di Posi Akademik Nah, perkenalan nama kakak-kak Widya, kakak sebagai tentor matematika Di video kali ini kakak mau membahas soal-soal yang paling sering muncul di Olimpiade Nah, untuk kalian ingin menjadi juara Olimpiade Tonton video ini sampai habis, tetap semangat and happy watching! Nah, di belakang kakak ini udah ada soal yang salah satu contohnya paling sering muncul di Olimpiade Supaya nggak bingung, langsung aja kita kerjain yuk! Nah, supaya diketahui di antara angka yang diketahui empat ini Yang habis dibagi dua belas adalah Cara-caranya adalah kan bingung nih kalau misalkan kita bagiin satu-satunya Dua belas, bagi dua belas, bagi dua belas, bagi dua belas Dan belum tentu langsung dapat Nah, cara cepatnya adalah Dua belas itu adalah perkalian dari satu kali dua belas dan tiga kali empat Nah, maka dari itu kita cari di antara bilangan ini yang mana Dia habis dibagi tiga dan habis dibagi empat Oke, pertama-tama Cara cepat untuk mencari dia habis dibagi tiga atau enggak Adalah dengan menambahkan semua dengan total-total angkanya Kalau dia kelipatan tiga, maka dia habis dibagi tiga Oke, tapi ini khusus untuk kelipatan tiga aja ya Kamu nggak bisa gunain ini untuk kelipatan lainnya Oke, nah maka 3.356 Jika ditambahin semuanya menjadi tiga Tambah tiga Tambah empat Tambah lima Tambah enam Tiga tambah tiga, enam Enam tambah empat, sepuluh Sepuluh tambah lima, lima belas Lima belas tambah enam, dua puluh satu Nah, karena dua puluh satu merupakan kelipatan tiga Maka ini adalah habis dibagi tiga Kemudian angka 88.674 88.674 Jika ditambahkan menjadi lapan Tambah lapan Tambah enam Tambah tujuh Tambah empat Lapan tambah lapan Enam belas Enam belas tambah enam Dua puluh dua Dua puluh dua Tambah tujuh Dua puluh sembilan Dua puluh sembilan Tambah empat Sama dengan tiga puluh tiga Nah, tiga puluh tiga merupakan bilangan kelipatan tiga Maka dia habis dibagi tiga Bilangan keempat Yaitu Tiga puluh empat ribu empat ratus lima pulapan Tiga puluh empat ribu empat ratus lima pulapan Jika ditambahkan Dia menjadi tiga Tambah empat Tambah empat Tambah lima Tambah delapan Nah, kita totalkan menjadi Tiga puluh empat Tujuh Tujuh tambah empat Sebelas Sebelas tambah lima Enam belas Enam belas tambah delapan Dua puluh empat Nah, dua puluh empat juga merupakan kelipatan tiga Maka dia habis dibagi tiga Nah, untuk selanjutnya Di angka Tujuh puluh tujuh ribu Lapan ratus lapan puluh enam Jika ditambahkan menjadi Tujuh tambah tujuh Tambah lapan Tambah lapan Tambah enam Tujuh tambah tujuh Empat belas Empat belas tambah lapan Dua puluh dua Dua puluh dua tambah lapan Tiga puluh Tiga puluh tambah enam Adalah tiga puluh enam Tiga puluh enam juga merupakan Kelipatan Tiga Nah, kalau gitu Semuanya itu adalah Bilangan yang habis dibagi tiga Kita tinggal mencari Apakah bilangan itu juga habis dibagi empat Nah Habis dibagi empat Kita mulai lagi dari bilangan Tiga puluh tiga ribu Tiga puluh tiga ribu Empat ratus lima puluh enam Nah, kakak punya cara cepatnya juga nih Cara cepatnya adalah Ambil dua bilangan terakhir Dikalikan Dan kita lihat apakah dia kelipatan empat Oke, maka lima sama enam Jika dikalikan menjadi Lima kali enam Adalah tiga puluh Dan dia bukanlah kelipatan empat Nah, kemudian di angka Lapan puluh lapan ribu Enam ratus tujuh puluh empat Kita ambil nih Angka terakhirnya Angka terakhirnya adalah tujuh empat Maka kita bisa kalikan Tujuh kali empat Tujuh kali empat adalah Dua puluh delapan Nah, dua puluh delapan Merupakan kelipatan dari empat Kemudian kita balik ke angka Tiga puluh empat ribu Tiga puluh empat ribu Tiga puluh empat ratus lima puluh delapan Kita ambil angka terakhirnya dua Lima kali lapan sama dengan empat puluh Yang juga merupakan kelipatan empat Nah, pada angka selanjutnya ada tujuh puluh tujuh ribu Lapan ratus lapan puluh enam Kita ambil angka terakhirnya Sama dengan lapan kali enam Lapan kali enam sama dengan empat puluh lapan Juga merupakan kelipatan empat Maka, yang habis dibagi oleh dua belas Adalah angka Lapan puluh empat ribu Lapan ratus tujuh puluh empat Kenapa? Karena dia itu habis dibagi tiga Dan merupakan kelipatan empat Kemudian angka Tiga puluh empat ribu Empat ratus lima puluh lapan Yang juga merupakan Habis dibagi tiga Dan juga kelipatan empat Kemudian angka dari Tujuh puluh tujuh ribu Lapan ratus empat puluh enam Karena juga merupakan Kelipatan tiga Dan juga kelipatan empat Nah, kalau kamu gak percaya Kamu juga boleh langsung cek di kalkulator kamu Nah, soal nomor dua Nah, soal ini juga paling sering muncul di olimpiade Yaitu mengenai sifat-sifat aljabar Nah, mari kita jawab langsung aja soalnya Diketahui akar X kurang akarnya sama dengan 24 Jika selisih antara X dan Y adalah 38 Maka nilai dari 1 per akar Y tambah akar X adalah Nah, yang bisa kita ketahui adalah Bahwa katanya selisih Maka dia adalah mencari Jaraknya berapa sih? Atau rentangannya berapa sih? Itu sama dengan X kurang Y Yang hasilnya adalah 38 Nah, kemudian di soal juga yang diketahui adalah Akar X kurang akar Y sama dengan 24 Kita bisa menggunakan sifat aljabar Yang mana, Kak? Yang ini A kuadrat dikurang B kuadrat Ini sama dengan A tambah B Dikalikan dengan A kurang B Nah, ini X kurang Y sama dengan 38 Ini sama dengan akar X kuadrat Dikurang akar Y kuadrat Sama dengan 38 Nah, disini bisa langsung kita jabarkan aja Ini sama dengan akar X kurang akar Y Dikalikan dengan akar X tambah akar Y Sama dengan 38 Nah, karena akar X kurang akar Y kan ada diketahui ya 24 Langsung kita masukin aja nilainya 24 dikali dengan akar X tambah akar Y Sama dengan 38 Maka akar X tambah akar Y Sama dengan 38 per M 24 Oke Nah, kita lanjut Karena udah diketahui akar X tambah akar Y Maka kita tinggal mencari 1 per akar Y tambah akar X Maka 1 per akar X tambah akar Y Sama dengan kita balikin aja Menjadi 24 per 38 Bisa gak kita kecilin? Bisa dong Kita tinggal bagi 2 Menjadi 12 per 19 Nah, akar X tambah akar Y Itu sama dengan akar Y tambah akar X Karena dia bersifat komutatif kalau pertambahan Oke, sampai disitu soal nomor 2 Kita lanjut soal nomor 3 Soal ketiga ini mengenai akar dan pangkat Ini juga bakal sering banget Kalau misalnya kamu mau masuk OSN Nah, ayo kita langsung ke soalnya Berapakah nilai yang memenuhi Akar pangkat 2 Akar pangkat 4 Akar pangkat 6 Akar X pangkat 12 Oke, langsung aja kita kerjain Nah, pertama-tama kita ingat dulu nih Kalau misalnya akar dan pangkat Arti dari X pangkat 2 Sama dengan X pangkat 2 per 1 Dan, kalau misalnya nilai dari X Akar pangkat 2 dari X Sama dengan X pangkat setengah Nah, kalau gitu bisa langsung kita kerjain dong Maka, ini sama dengan X pangkat 12 per 2 Kenapa? Karena kalau misalnya akarnya nggak ditulis Dia sama dengan pangkat 2 nih Nah, maka sama dengan X pangkat 12 per 2 Nah, ingat-ingat lagi Kalau misalnya di sifat perpangkatan Kalau dia di dalam, di luar kurung nih Dia sama dengan perkalian Sama dengan 12 kali 4 Kemudian ketemu lagi Akar pangkat 6 Nah, ingat lagi Kalau misalnya akar pangkat 6 Dia akar sifatnya adalah setengah Dikali dengan 1 per 6 Akar lagi nih ketemu Nah, kali lagi sama 1 per 4 Dan selanjutnya langsung dikalikan lagi Dengan 1 per 2 Nah, udah dapet nih nilainya Maka, ada nggak sih dari antara ini Yang bisa kita coret? Tentu ada Nah, 12 sama 2 Bisa dicoret sisa 6 6 bisa kita coret dengan 1 per 6 4 bisa kita coret dengan 1 per 4 Maka, sisanya adalah X pangkat setengah Dan X pangkat setengah ini Sama dengan pakat pangkat X Nah, mudah banget kan? Nah, gimana? Udah tau kan soal-soal apa aja Yang paling sering muncul di Oli Dada? Jangan lupa like Dan komen di bawah materi apa aja Yang mau diubahas lagi Share and subscribe See you on the next video Bye Bye